Pemirsa pada perdagangan kemarin, sejumlah saham emiten batubara masih melemah. Hal itu diperkirakan terpengaruh oleh penetapan harga batubara dalam negeri atau domestic market obligation. Lantas bagaimana prospek saham batubara ke depannya dan bagaimana seharusnya sikap investor menyikapi aturan ini. Untuk membahasnya telah hadir Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwi. Selamat pagi Pak Hans, terima kasih sudah hadir di studio kami di Market Corner pagi ini. Kalau kita lihat ini sudah ditetapkan dari DMO-nya bahwa harga batubara menjadi 70 USD per tonnya. Padahal sebelum-sebelumnya ini harga batubara juga cenderung naik ya, ada di 100 USD bahkan sekarang sudah ada di 105 USD. Melihat pergerakan pasar, ini sejauh mana dampak dari penetapan DMO ini terhadap emiten batubara dan pasar sendiri seperti apa untuk investor khususnya? Kalau kita lihat memang aturannya dulu kalau kita review sedikit ya, jadi aturan ini karena pemerintah minta PLN tidak naikin tarif listrik. Nah tidak naik tarif listrik ini memang berpengaruh mereka perlu suplai bahan baku yang relatif murah kalau kita lihat. Nah kita lihat 68 persenan itu pembangkit listrik kita itu dari tenaga batubara, baru 20 persenan dari gas, baru 7 persenan dari minyak. Sehingga harus memastikan bahwa pasokannya itu tetap murah. Nah keluarlah aturan bahwa ketika kita suplai 25 persennya itu harus pakai harga tertinggi 70. Nah padahal harga di dunia 105. Sehingga kalau kita lihat ada potensi kerugian di sana. Nah tetapi kalau kita lihat secara umum kebijakan ini kan penting gitu. Artinya ini bagus bagi dalam negeri tetapi bagi produsen batubara mungkin mengalami kerugian. Tetapi harus kita catat di sini adalah cuma 25 persennya aja yang harus di harga 70. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa emiten saja yang banyak suplai ke dalam negeri. Tetapi melihat harga internasional lagi tinggi sebenarnya dibandingkan tahun lalu potensi emiten ini tetap mengalami keuntungan. Tetapi keuntungannya itu tidak maksimal saja. Oke tapi ini juga akhirnya berdapat kalau kita melihat kepada domestik atau dalam negeri memang menguntungkan. Karena memang 86 persennya memang membutuhkan pasokan batubara untuk menggerakkan PLN kita. Tapi bagaimana dengan ini berdampak tidak pada aksi jual investor asing juga melihat ini harganya mengalami kelemahan. Sejauh mana dampaknya? Ya kalau kita lihat investor asing pasti mereka tidak terlalu puas. Artinya mereka dalam model open society menurut mereka kebijakan itu tidak boleh mengganggu harga gitu. Mendistorsi harga. Jadi harusnya ke mekanisme pasar. Tetapi ada kepentingan dalam negeri di sini. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat cuma beberapa emiten saja yang benar-benar terpengaruh di sana gitu. Seperti PTBA dia mensupply itu sampai 64 persen ya ke dalam pasar domestik sendiri gitu. Tetapi PTBA memang BUMN juga ya. Nah kalau kita lihat memang ada potensi kerugian dia di sana karena dibandingkan harga internasional harganya bergerak turun ke bawah. Kemudian yang kedua Adaro itu ada supply sekitar 20 persen lebih ke dalam negeri. Jadi ada potensi penurut kerugian dia di sana. Kemudian kalau kita lihat ITMG itu tidak sampai 10 persenan lebih gitu. Dan kemudian yang lain-lain juga tidak terlalu besar. Jadi memang selektif beberapa saja. Tetapi kalau kita lihat secara umum pasar memang agak sedikit panik sehingga banyak dijual gitu. Jadi sahamnya tertekan turun padahal yang terdampak tidak benar-benar signifikan. Tidak terlalu signifikan hanya kepada dua dari perusahaan itu tadi saja ya PTBA dan juga Adaro. Tapi ini bisa dikatakan menjadi impresi negatif juga tidak sih terhadap para investor dan juga membuat itu tadi ketidakpastian. Sampai rentang berapa lama kira-kira? Iya kalau kita lihat memang kontraknya harus dua tahun dan berlaku surut ya. Artinya kalau ada kontrak sebelumnya dan harganya itu harga di atas maka itu harus di adjust masuk ke 70. Sehingga tentu saja ada potensi kerugian di sana. Nah tetapi sebagai catatan kita ya memang harga batubara itu lagi tinggi. Dan perusahaan batubara itu sangat diuntungkan kalau harga tinggi. Kalau harga bergerak turun mereka dirugikan gitu. Nah yang jadi poin kita di sini adalah harga batubara yang tinggi ini itu terjadi di akhir tahun sampai di Q1 ini karena Tiongkok lagi musim dingin. Nah karena dia musim dingin pembangkit listrik dia yang tenaga air itu tidak berfungsi. Sehingga demand batubara dia meningkat. Menjadi lebih besar. Nah tetapi nanti setelah Q2 mereka tidak musim dingin lagi kemungkinan demand batubara mereka turun. Sehingga harga internasionalnya kita perkirakan akan bergerak turun. Nah kalau harga internasional bergerak sampai 80-an harga patokan pemerintah di 70 maka potensi kerugiannya sebenarnya tidak terlalu besar. Nah itu poin yang harus kita lihat di sini. Kalau kita lihat itu ada faktor-faktor tersebut tadi bagaimana sebenarnya peluang saham batubara saat ini? Kalau melihat dengan DMO-nya juga sudah ditetapkan 70 USD. Peluangnya akan seperti apa Pak? Kalau kita lihat peluangnya sebenarnya kalau kita lihat ada namanya stepping ratio. Yaitu perbandingan tanah dengan batubara. Nah di Indonesia itu cukup menarik bahwa batubara kita itu lapisan tanah 20 cm paling 1 meter kemudian sudah batubara. Sehingga sangat rendah. Oke effortnya tidak terlalu besar begitu ya? Untuk menggali. Kita berbeda dengan Australia yang harus masuk ke dalam bawah untuk menggali sehingga cost production mereka agak tinggi. Di kita itu cost production rata-rata 33-35. Artinya dengan harga internasional kalau sana yang 105 biasanya di dalam negeri itu selisih 10 dolaran. Kita itu 95 gitu. Nah dengan harga produksi 35 ini di 95 gitu. Kalau kita lihat ini tentu saja mereka punya upset potensi keuntungan yang cukup besar. Oke karena dilihat itu tadi production cost masih bisa kalau untuk Indonesia sendiri kita sedikit punya peluang atau ada keuntungan karena production cost masih bisa kita tekan ya dengan kondisi alam atau kondisi geografis dengan harga yang juga sekarang sudah mengikuti DMO. Baik kita akan rehat sejenak kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Om Mirza tetaplah bersama kami di Dialog Market Corner.